Pemanggilan kedua Tiba-tiba dari Mabas Poli itu memanggil kami dan Yidik untuk melakukan gelap perkara lagi gitu Gelap perkara khusus Nah ini kan sebetulnya di luar daripada aturan atau puhak Nah tidak sesuai dengan aturan ya Sebetulnya ketika pelaku keberakan terhadap penetap-penetaka itu harus ada mekanisme ya kan Nah itu yang menjadi persoalan kami Dimana kami sebetulnya mengharapkan bahwa kepada Polres Ngawang khususnya Betul segera Segera kembali kepada aturan yang ada gitu Nah ada beberapa hal yang membuat kami menjadi penting untuk mendorong atau mendesak Polres Ngawang untuk segera menangkap Pertama karena memang ada upaya penghilangan barang ukti Ketika kita juga mengikuti di awal oleh TKP yang dilakukan Polres Ngawang itu dilarang oleh pesangka Nah hari ini kami mendapati bahwa di TKP sudah akan direlokasi Nah ini kan ada upaya-upaya untuk menghilangkan apa namanya barang ukti Sebagaimana diatur dalam menangkap Nah jadi sekarang operasinya ini kami juga sudah ada kotonya Ini dari apa namanya orang buka Formasi di masyarakat Nah ini TKP yang waktu itu tidak boleh diizinkan untuk melakukan rekonstruksi Nah ini bukan aneh betulnya kami Polisi tidak bisa dapat tidak dapat membuat apa namanya mendesak untuk supaya melakukan masyarakat Nah ini juga menjadi pertanyaan dan hari ini dia beropasi Nah ini kami yang minta supaya agar segera gitu Segera dilakukan penahanan apapun lah namanya Nah kalau ini sudah dilapasi maka ini akan menjadi menghilangkan salah satu barang ukti yang ada Seperti diketahui bahwa besok itu akan ada pelanjikan Nah sepertinya ketahui bahwa tetapnya pelaku ini kan Dewan terpilih ya kan Nah terakhir pada waktu masyarakat Melakukan piring kepadatapores Alasannya kan karena sakit Nah itu dibuktikan dengan seragat ramah sakit Nah tapi dalam beberapa hari ini Kami mengetahui bahwa dia enggak siap-siap saja gitu Bahkan melakukan acara di rumahnya gitu kan Yasinan Nah kalau seperti ini bagaimana gitu Nah apakah berani Polres Ingawang untuk apa namanya Untuk menangkapnya Atau apakah ini masih dianggap masa sakit gitu kan Sakit dalam konteks tidak bisa menghadiri undangan di Polres itu seperti apa gitu Nah yang menjadi pertanyaan kita juga Bagaimana kalau seandainya besok hadir Di apa namanya Di acara pelantikan Nah begitu Ini juga yang harus kita minta tegas kepada Polres Ingawang Untuk menitapi hal ini begitu Kami tidak ada urusan politik Ingat kan kami tidak ada urusan politik Dan ini bukan kasus pertama gitu Dan kami juga bukan pertama kali Di apa nam Di subuhi atau di eming-emingi Sudah biasa bagi kami Bahkan kami tegaskan bahwa untuk terkait dengan anak ibu humur Kasus anak ibu humur Baik percabulan, percubuhan Dan lain-lain lain Itu tidak ada kata damai Itu ada mati beda Nah itu yang harus apa namanya Kawan-kawan dan masyarakat pahami Jadi Pak Jadi Pak sudah tegaskan bahwa tidak ada kemanyakan Tersangka di dalamnya Nah tidak kira-kira tapi selama dalam proses Kasus ibu cio itu ada gak sih dari pihak tersangka Menghubungi ambang untuk melobi atau segala macem itu Pak? Ada, nah itu kami akui memang ada Bahkan dia mengatakan Intinya tinggal sebut saja gitu Pak Nah iya lah, ada memang Bukan tersangka langsung? Bukan, bukan tersangka langsung Yang tadi yang namanya itu Apa? Al-Susofa Tapi hari ini kita tidak pernah berhubungan Saya itu, nah tidak Tidak pernah berhubungan Karena memang ini kita tidak ada konteks itu gitu Yang harus dibuktikan oleh pelatukan Melakukan atau tidak gitu lah Seperti itu sebetulnya Perkara cabul Kan gitu Kekasan KDF dan sebagainya Dari tahapan mulai diterapkan Tersangka sampai penahanan Penahanan fisik Biasanya butuh berapa hari Nah itu kan Itu kan penahanan itu kan Sebenarnya kan ada tahapnya Kita penetapan peserta Ada pemanggilan pertamanya Nah seperti itu tahu Pemanggilan pertamanya tidak adil Kemanggilan kedua Dan dua dua adil Tidak adil Karena alasan tadi Takit Takit ya Nah harusnya ketiga itu Itu sudah langsung Dilepot dengan Membuat surat Kemanggilan ketiga Pasal itu kan Nah pada saat yang ketiga itu Nah perubahan ini Kami sadari bersama Dengan pendidikan polis Itu ketika pulang dari manusia polis Itu sudah berubah sekali Lalu situ Nah apakah ini Diintervensi atau tidak Kami tidak tahu ya Tapi ini sudah artinya Sudah keluar daripada Aturan rumah caranya yang berlaku Amin Kalau di Apa Dibandingkan dengan Kasus-kasus yang pernah ditangani Apakah memang harus selama ini Dibandingkan dengan kasus yang Kita ditangani Kalau biasanya Biasa dari penelaman yang ada Kalau biasanya Kita gantung polis Apabila Pelaku sulit didapatkan Itu memakan waktu yang lama Tapi kalau Seperti ini Berlaku Berlaku Jelas ada Kemudian Barang bukti sudah ada Penetapan sudah ada Tapi Masih belum ditampak Untuk Bahkan seperti yang di Dalam parahopi tadi Bahwa kami Sampai ada Jelas berkara Khusus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pakai tangannya Tengah tangannya Tengah tangan Tengah tangan Tengah respon kita Ya artinya Kita Tidak menolak Secara Tugak Tapi kita Kembalikan kepada korban Tapi sebetulnya Kita menolak Kalau untuk Khusus ini Pasca Bimabes Atau Sebelumnya Khususnya Bimabes 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 Tidak Maksudnya Hasil dari Gelat Perkeras Tidak 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 Semuanya Dari informasi Yang kita dapat Bahwa ini Korban keberatan Penetapan Tersangka Ya dengan alasan Bahwa ini Tidak Tidak Macamnya Nah itu Kebetulan Jalur Jalur Secara undang-undang Jelas Berperadilan Kalau memang Keberatan Tersangka Keberatan 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 Katanya Pembunuhan Karakter Tidak 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 Tidak